lanjut 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 teman-teman ini sudah sampai sini teman-teman ya ini untuk dari trafo dari trafo ya terus ini CT ini plus ini min ini plus ini min ya kita sambung aja langsung kita buat CT antara min sama plus ini teman-teman ya kurang deket ya ini untuk plusnya teman-teman plus ya ya pada umumnya power supply ya teman-teman udah faham pasti ya kita masukkan ke plus dari dioda tadi ya teman-teman jadi kita searahkan setelah kita searahkan kita stabilkan teman-teman menggunakan dioda untuk menstabilikannya tentunya sudah ada hitungannya teman-teman ya berapa UF yang akan kita pasang teman-teman bisa simak video sebelumnya apabila teman-teman baru bergabung untuk rangkaian ini gak semua orang tahu ya teman-teman ya ini memang ilmu pribadi dari guru saya teman-teman dan diturunkan kepada saya teman-teman dan sekarang akan saya bagikan ke teman-teman semua jadi teman-teman semua tinggal pakai aja ya waduh trafo gak perlu gede-gede teman-teman untuk para pemula nih khususnya yang masih belajaran rakit nih ya saya juga pemula sih itu trafo gak perlu gede-gede teman-teman kalau gede-gede nanti akan over volt dan ampere beban cuman berapa sih 1000 watt misalkan 1000 watt gak perlu gede-gede powernya yang penting driver sama PSV itu klop teman-teman ya sisanya kita atur dari asisinya teman-teman kita main kan asisinya ngapain kita ribet-ribet kita pakai trafo gede ujung-ujungnya apa speaker pada ini sudah kebakar teman-teman waduh rugi banyak teman-teman ya itu tadilah kita makanya harus paham untuk dasar-dasar perhitungannya nah dengan adanya penguat ini yang saya buat ini teman-teman nanti power ampli teman-teman akan lebih bertenaga ya dengan catatan itu harus klop antara PSU dan driver ya teman-teman ya PSU driver dan juga beban dan harus klop kalau nggak klop bisa-bisa kebakar tuh speaker teman-teman karena ini nilai frekuensinya tinggi ya teman-temannya nilai sensitivitasnya sangat tinggi teman-teman desibel ya satuannya simbol DB itu ya sangat tinggi teman-teman makanya harus bener-bener ya teman-teman ya seperti ini teman-teman Hai nih CT di sini ya ini min ini plus nantinya akan masuk ke turn control oke jadi teman-teman nggak akan nyesel kalau teman-teman buat ini yakin asalkan ketentuannya driver PSU dan driver klop nilainya dan juga driver terhadap beban itu sesuai jadi nggak over PSU ataupun over daya reaktifnya driver seperti itu teman-teman ya syaratnya harus itu teman-teman Nah untuk ketemu syarat itu silahkan lihat video-video saya sebelumnya teman-teman bisa simak disitu teman-teman bisa praktekan langsung teman-teman jadi kalau langsung praktek itu langsung ketahuan ya teman-teman ya hasilnya akan seperti apa Oke kita ini dulu teman-teman Oke next kita tampil aja teman-teman langsung ke sini ini sengaja saya kasih kayak ini ya karena saya nggak ada bor teman-teman jadi apa adanya aja kita lihat nanti hasilnya teman-teman ya ini langsung ditampil aja ke sini teman-teman sebelumnya disolder dulu untuk kabelnya supaya nanti nggak susah Hai ini saya kupas kabelnya ini nanti untuk ke kontrolnya teman-teman ya ke sini nanti teman-teman ini kita kupas lagi kita solder apa ya mau kemana kamu ya coba beli kakak ini eh coba sih beli kakak itu kakak itu oke teman-teman untuk kabel hitam ya ini kabel ct kita sambung ke ct teman-teman ct tadi ada disini kita sambung sudah ya teman-teman plus nya ini plus kita sambung min nya ini min kita sambung ct teman-teman ya min ini plus min plus ini untuk ct plus ini untuk plus dari output ya teman-teman dari diode tadi masukkan ini nanti untuk ke tool kontrol atau mikrolan tadi ini input dari trafoy teman-teman ini ct saya sambung ya oke sambung ya teman-teman ya seperti ini dah teman-teman ini dia PSU nya hanya ini aja teman-teman ya nggak usah dikasih IC regulator eh agak sedikit ya biar jelas ya teman-teman seperti ini 12 ya teman-teman ya kita gunakan yang 12 volt ct oke teman-teman jadi yang harus dipahami teman-teman ya kalau misalkan di PCB ya di PCB tertulis 15 volt nah 15 volt ini jangan di suple dari tab travel 15 volt teman-teman ya kalau misalkan di suple 15 volt AC maka nanti setelah disarahkan itu tegangannya akan tinggi teman-teman ya 7-18 19 seperti itu teman-teman jadi tetap di 12 volt aja ya yang dari tab travel nya nanti akan ke 15 volt DC ini oke teman-teman paham ya oke jangan sampai di sisi oke ya oke konten tetap 12 volt ct nya oke temen ya diupas dulu oke temen temen ya kita solder dulu temen temen oke temen oke temen 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 langsung kita konek ya ke tab trafonya Citi masuk ke Citi yang dari trafo masuk ke trafo ya seperti ini teman-teman nah seperti itu teman-teman oke paham ya teman-teman langsung kita lem aja ini lem lem korea kalau disini disebutnya lem korea tuh rupanya-rupanya oke seperti ini teman-teman ya oke seperti itu ya kita lanjut teman-teman next untuk power supply sudah siap ya teman-teman ini kabel outputnya yang merah ini plus yang putih min untuk yang hitam ini Citi center tabnya sekarang lanjut kita pemasangan untuk power input ya teman-teman ya power input 220V AC disini kita solder dulu teman-teman terima kasih terima kasih oke teman-teman ya ini kita connect disini tegangan 220V selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati